Berikut laporan yang telah dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kongres, Parlemen Eropa, PBB, dan Human Rights Watch selama dua tahun terakhir. Pemerintah komunitas dan fasis China memaksa suku bangsa Uyghur untuk menjadi komunis dan ateis. Anak-anak Uyghur dipaksa untuk berbicara bahasa China, berpakaian-pakaian tradisional Tiongkok, mengkonsumsi makanan haram, beribadah, dan sujud ke patung Confucius, menghafal arti bendera komunis, dan akhirnya menjadi 100% berasimilasi. Al-Quran telah dianggap sebagai buku jahat dan sedang dibakar bertonton. Lebih dari 2 juta muslim Uyghur dikurung di kem konsentrasi mirip dengan gaya Nazi, di mana mereka dipaksa untuk mengutuk agama mereka dan makan daging babi dengan dalih memerangi ekstremisme. Dari 24 ribu masjid di seluruh Turkistan Timur, lebih dari 20 ribu di antaranya telah dihancurkan, diubah menjadi kantor-kantor pemerintah, diberikan kepada pebisnis China, dan berubah menjadi pusat propaganda. Lebih dari 60 ribu guru agama dan ulama telah dibuang ke penjara dengan dalih memerangi ekstremisme. Mereka yang berada di kem konsentrasi dipaksa untuk mencela Islam dan identitas muslim mereka. Mereka dipaksa untuk berjanji bahwa mereka adalah orang China dan bahwa mereka komunis. Setelah mengirim orang ke kem konsentrasi, pemerintah China membawa ratusan ribu pria China untuk tinggal di rumah keluarga muslim dan memaksa wanita muslim untuk menikahi mereka, laki-laki Tionghoa Ateis. Hanya ada satu partai politik di Tiongkok, hanya satu kelompok etnis yang memiliki kekuatan dan kendali politik. Populasi etnis Hana China lebih dari 1,3 miliar dan mereka mendikte dan mengendalikan segalanya. Mereka adalah fasis, ateis, tidak mempraktikkan agama, sehingga mereka memandang rendah dan membenci muslim. Tiongkok telah membujuk dunia muslim untuk meninggalkan saudara-saudari muslim Uyghur mereka. Media asing dan jurnalis pun tidak dapat secara independen menyelidiki dan melaporkan. Sehingga ketika Uyghur menahan penindasan, pembantaian Uyghur oleh China di seluruh pemukiman, desa dan kota-kota, mereka gambarkan sebagai teroris. Jika dunia Islam dan bangsa Turkistan terus berdiam diri dan membiarkan China untuk melakukan genosida, maka bangsa yang beradab yang memberikan banyak kontribusi kepada umat manusia akan hancur dari muka bumi. Dunia Islam tidak seharusnya menjadi korban dari keinginan mereka. Sebaliknya, mereka harus kembali ke jalan kebenaran dan keadilan. Terima kasih telah menonton!